Pendekar Buta, Jilip 33. Kagetlah semua orang itu, juga Raja Wali Emas sudah siap membantu sahabatnya dalam pertempuran. Akan tetapi tiba-tiba Kun Hang tertawa bergelak, membuat orang-orang itu, terutama yang tadi dibikin terguling-guling, makin keheranan. Hahaha, maafkan aku, tuaku. Dulu aku pernah dihadapkan kepada orang-orang HWAI Kaipang yang palsu, maka terpaksa aku menguji. Kiranya benar Jiwi adalah murid-murid Choa Lokai sehingga aku tidak perlu ragu-ragu lagi. Maaf. Semua anggota perkumpulan pengemis itu saling pandang dan makin kagumlah mereka. Tadinya mereka ragu-ragu melihat betapa orang yang amat dipuji-puji oleh para pimpinan HWAI Kaipang hanya seorang pemuda yang buta lagi. Akan tetapi, melihat gerakan Kun Hang tadi yang sekali bergerak tidak saja mampu menjungkalkan dua orang, akan tetapi dari gerakan menangkis dua orang itu dia telah mengenal ilmu silat dari Choa Lokai. Hebat. Kembali mereka berlutut. Pangcu, kami datang untuk melapor bahwa lo Pangcu kami telah tewas dalam pertempuran di kota Raja. Kun Hang mengangguk. Dia sudah mendengar akan hal ini dari Huikau. Aku sudah tahu dan aku menyesal sekali mengapa HWAI Lokai sampai mengorbankan banyak nyawa saudara-saudara HWAI Kaipang untuk membantuku. Bukan begitu, Pangcu. Persoalannya bukanlah semata urusan pribadi, melainkan urusan perjuangan. HWAI Kaipang dalam hal ini bekerja sama dengan Pek Lian Pai, dan langsung menerima tugas-tugas dari utara. Hem, begitukah? Sekarang siapa yang menggantikan HWAI Lokai, dan apa maksud kalian datang menemui kudis ini? Orang yang tadi telah mengaku sebagai murid Choa Lokai menjawab, Sementara ini yang memimpin kami adalah Suhu sendiri. Juga Suhu yang menyuruh kami mencari Pangcu dan memberi tahu bahwa Nona Kwe Eh Wikau sekarang berada dalam bahaya. Terkejut hati Kun Hang. Eh haha, siapakah namamu dan bagaimana kalian tahu bahwa Nona Wikau dalam bahaya? Apapunlah sebabnya hal itu kalian ceritakan kepadaku? Maaf, Pangcu. Siaw Telau Kin, murid kepala Suhu Choa Lokai. Siaw Telau Kin, semua saudara memang bertugas dalam pergerakan di dalam kota raja sehingga semua urusan kami ketahui belaka. Juga kami tahu bahwa Nona itu adalah sahabat baik Pangcu, karena itulah kami datang menyampaikan warta ini. Bagaimana urusannya? Hayo ceritakan yang jelas Kun Hang tidak sabar lagi setelah dia mengerti duduknya perkara dan menaruh kepercayaan kepada orang yang tadi sudah dia rasakan bahwa gerakannya ketika menangkis memang betul-betul ilmu silat Choa Lokai. Dahulu pernah dia menghadapi penyerangan Choa Lokai, maka dia pun mengenal gerakan muridnya ini. Kami sendiri tidak tahu sebabnya, akan tetapi kami melihat Nona itu sudah ditawan oleh Desan dan Bok Hwasyu. Malah hebatnya, ayahnya sendiri, yakni pembesar Kue itu, agaknya juga berpihak kepada Desan dan sama sekali tidak menolong putrinya. Kun Hang merasa khawatir sekali. Akan tetapi dia menahan tekanan batinnya, kemudian bertanya tenang, di mana Nona itu ditahan? Memang aku harus menolongnya, apakah kalian melihat Ker untuk membebaskannya? Harap Kuapangcu jangan khawatir. Kami sudah menyelidiki dengan teliti sekali dan kami yakin bahwa sementara ini mereka tidak akan mengganggu Nona Huikau. Memang ada jalan untuk menolongnya, akan tetapi hal ini membutuhkan tenaga ahli yang mempunyai ilmu tinggi. Agaknya, kecuali Pangcu sendiri tidak mungkin ada yang akan mampu untuk menolongnya. Hem, lekas ceritakan dengan jelas, apa yang kau maksudkan. Begini, Kuapangcu. Kami mendengar kabar bahwa pihak Desan sudah mengadakan hubungan dengan Cinto Anyo dan kawan-kawannya. Karena Nona Huikau ditangkap dengan tuduhan membantu pemberontak, yaitu memberikan mahkota kepada putrinya Sin Kiameng untuk dibawa ke utara, maka sudah semestinya dia dihukum mati. Baiknya mereka itu masih mengingat pada Cinto Anyo yang sudah mengadakan hubungan lebih dulu. Mereka merasa sungkan terhadap Cinto Anyo karena Nona Huikau adalah putri angkatnya. Inilah yang menyelamatkan Nona Huikau. Pelaksanaan hukuman ditunda dan malah dia akan dibawa dalam pertemuan yang diadakan antara jagoan-jagoan istana dengan pihak Cinto Adu. Mungkin dalam pertemuan itulah Nona Huikau akan diberi hukuman. Kunhang terkejut bukan main. Sama sekali tidak ada baiknya bila Huikau dihadapkan dengan Cinto Anyo, karena dia tahu betapa nyonya itu sangat benci kepada Huikau. Pertemuan itu tidak akan memperingan hukuman Huikau, malah mungkin Nona pujaan hatinya itu akan mengalami siksaan yang lebih hebat. Dimanakah pertemuan itu diadakan dan kapan tanyanya cepat, hatinya kini tidak dapat menahan lagi kegelisahannya. Masih tiga hari lagi, kuapangcu. Pihak Cinto Adu masih belum percaya kepada para jagoan istana sehingga mereka tidak mau mengadakan pertemuan di kota raja, khawatir akan perangkap. Oleh karena itu sudah diputuskan oleh kedua pihak untuk mengadakan pertemuan di luar kota raja, di lembah sungai Huai. Tempat yang mereka pilih adalah pusat perkumpulan Ngo Lian Kau Kun Hang memotong, dia langsung teringat ketika lembah sungai Huai disebut-sebut. Eh, ternyata kuapangcu juga sudah tahu laukin, murid Choa Lokai itu berseru terkejut. Aku hanya menduga saja. Lanjutkan ceritamu dan apa maksud pertemuan itu. Memang, mereka memilih tempat Ngo Lian Kau, karena meskipun pihak Ngo Lian Kau selama ini tidak ikut-ikut, akan tetapi mereka agaknya mempunyai hubungan pula dengan perkumpulan sesat itu dan mempercayainya. Dan menurut hasil penyelidikan kami yang bekerjasama dengan Pek Lian Pai, maksud pertemuan itu adalah hendak merundingkan kerjasama menghadapi serbuan Raja Muda Yung Leng. Dalam hal ini, pihak Chin Choa Chu minta jaminan dan janji-janji kedudukan yang akan diputuskan dan ditanda tangani sendiri oleh Kaisar. Hem, untuk menghadapi Paman sendiri, menarik bantuan tenaga orang-orang Mongol dan Man Chu, Kun Hang memotong. Kalau begitu, kedua pihak tentu akan datang dengan kekuatan besar, belum lagi para anggota Ngo Lian Kau yang tentu menjaga keamanan di sana sebagai cuan rumah. Memang betul, Kua Pang Chu. Akan tetapi kami dan pihak Pek Lian Pai sudah mengadakan persiapan pula, malah kami sebelumnya telah menghubungi pasukan-pasukan Raja Muda Yung Loh serta mengerahkan para saudara kita. Raja Muda Yung Loh sudah berjanji akan mengirimkan pasukan dan akan menyerbu, karena orang-orang yang akan berkumpul itu merupakan inti kekuatan pertahanan di kota Raja. Di dalam keributan inilah maka Pang Chu dapat menolong Nona Hwi Kau yang sudah pasti akan dibawa serta ke tempat itu. Kun Hang berpikir keras. Kekuatan pihak istana dan Ching Chow Atsu kalau digabung menjadi satu, merupakan kekuatan hebat yang sukar dilawan. Apalagi mengingat bahwa di sana ada orang-orang seperti Kachong Ho Atsu, tiga orang Ang Hwe Asem Chimoi, Ching To An Yil sendiri, So Bu Lai, dan Bong Sima ditambah pihak istana yang amat kuat dibantu oleh orang-orang berilmu tinggi seperti Mok Hwe Sio, Lui Kong Tian Te Chu, dan He Klo Jin. Berat sekali lawan-lawan itu, akan tetapi demi keselamatan Hwi Kau, dia harus datang menolong. Di luar istana memang lebih leluasa dan mudah menolong Nona itu, daripada di dalam istana yang dikurung pagar tembok dan di mana terdapat puluhan ribu orang tentara yang menjaga. Di samping menolong Hwi Kau, juga hitung-hitungnya yang membantu perjuangan mendiang pamannya Tan Hock yang membantu Raja Muda Yung Lo. Kalau begitu, mari kita berangkat dan biarlah siasat selanjutnya kita atur di sana, kata Kun Hong. Dia lalu menepuk-nepuk leher Kim Tiao dan berkata, Kim Tiao Ko, kau tidak boleh turut karena kehadiranmu akan membuka rahasia pengepungan. Sekarang pergilah kau menyusul Susiok, kelak kau boleh cari lagi padaku. Pergilah. Dia mendorong tubuh burung itu yang mengeluarkan seruan panjang tanda kecewa. Akan tetapi agaknya dia tidak berani membangkang, buktinya dia lalu melengking keras dan terbang ke angkasa raya, sebentar saja lenyap dari situ. Para anak buah Hwi Ai Kai Pang kagum bukan main melihat burung sakti itu. Memang benar apa yang diceritakan oleh laukin anggota Hwi Ai Kai Pang itu. Pada waktu itu, memang para anggota Hwi Ai Kai Pang ini bersama para anggota Pek Lian Pai, secara lihai sekali berhasil menyelundup ke kota raja dan memasang banyak mat-matu untuk mengetahui gerak-gerik pemerintahan kaisar baru. Mat-matu ini dipasang sampai menembus dinding istana yang tebal sehingga segala macam peristiwa diketahui belaka oleh mereka. Melalui para penyelidik, kaisar muda itu telah dapat mengetahui akan adanya persekutuan yang hendak menjatuhkannya. Dia tahu pula bahwa persekutuan itu mengadakan kontak dengan Raja Muda Yungro, pamannya. Betapapun juga, dia hendak mempertahankan kekuasaannya dan ketika penobatannya menjadi kaisar baru dilaksanakan, dia sengaja tidak mengundang pamannya itu. Kini, setelah jelas olehnya bahwa diam-diam mendiang kakeknya, kaisar lama, menaruh harapan kepada Raja Muda Yungro, dia bertekad untuk menumpas pamannya itu. Atas bantuan besan, kaisar lalu mengundang orang-orang pandai dan mengulurkan tangan kepada orang-orang kengau yang suka membantunya. Oleh karena itulah, ketika dia mendengar bahwa para tokoh dari Ching Chow Atu bersama orang-orang sakti menawarkan bantuan mereka, dia menjadi girang sekali. Akan tetapi di samping kegirangan ini juga terdapat kecurigaan di pihak kaisar dan para jagoan istana. Semenjak dulu Ching Chow Atu tak pernah membantu kaisar dalam urusan negara, sungguh pun harus diakui pula bahwa pihak ini sama sekali juga tidak ada hubungan dengan para pemberontak seperti Pek Lianbe dan HWAI Kaipang. Desan dan jagoan-jagoan lainnya terlebih merasa curiga dan berhati-hati lagi menghadapi Ching Chow Atu, karena mendengar bahwa rombongan itu memiliki anggota tokoh-tokoh Mongol, malah yang seorang adalah bekas pangeran Mongol pula. Jangan-jangan pangeran itu mempunyai niat buruk hendak mengembalikan kekuasaan bangsanya yang telah terusir oleh perjuangan kaisar pertama dari kerajaan Beng. Adanya orang mancu dalam rombongan itu semakin menambahkan kecurigaan. Sukar diduga apa yang tersembunyi dalam maksud bantuan mereka itu, kata desan ketika para jagoan diundang oleh kaisar untuk membicarakan masalah ini. Akan tetapi, mereka terdiri dari orang-orang sakti yang bantuannya amat diperlukan untuk menghadapi musuh-musuh kita. Hem, kata kaisar, apakah tidak berbahaya kalau mengundang mereka ke kota raja? Jangan-jangan itu berarti kita memasukkan serigala-serigala ke dalam rumah. Harap paduka tidak khawatir, desan menghibur. Apabila mereka itu mempunyai niat buruk, para pengawal dipimpin oleh para lociampu yang berada di sini pasti akan dapat menghancurkan mereka. Selain itu, apabila suhu telah berhasil mengejar dan menangkap pemberontak Kua Kun Hong, tentu suhu akan datang lagi dan keadaan kita akan menjadi lebih kuat. Bok Hwesyo mengerutkan kening. Hwesyo ini suka kepada desan yang sangat pandai mengambil hati dan bersikap halus, akan tetapi dia tidak suka terhadap guru pemuda itu yang dianggapnya sombong. Tanpa adanya He Lo Jin sekalipun Pim Cheng masih sanggup mengusir perusuh-perusuh dari dalam kota raja. Tapi sungguh amat tidak baik kalau sampai memanggil orang-orang yang masih mencurigakan ke dalam kota raja, sama saja dengan memancing datangnya kekacauan yang akan melemahkan pertahanan. Pertemuan dengan mereka lebih baik kita adakan di luar kota raja, sesudah melihat sikap mereka dan mendengarkan kesanggupan mereka barulah kita menentukan langkah. Setelah ditimbang-timbang oleh kaisar, usul Bok Hwesyo ini lalu diterima dan diambillah keputusan untuk mengundang orang-orang Ching Chow Atu itu mengadakan pertemuan. Ada pun tempat yang mereka pilih adalah lembah sungai Huai yang juga menjadi sarang dari perkumpulan Ngo Lian Kau. Tentu saja peristiwa penting ini tertangkap oleh telinga para matumatapet Lian B dan Hwai Kai Pang yang segera mengadakan persiapan. Mereka mengirim surat kepada Raja Muda Yulo, bahkan ada yang mencari kunhang dan mengabarkan hal ini. Dalam pertemuan puncak itulah para penyelidik ini mendengar tentang nasib Huikau yang akan dijadikan tawanan dan dibawa ke pertemuan dengan orang-orang Ching Chow Atu untuk dimintakan keputusan hukumannya. Rahasia Huikau terbongkar ketika gadis ini merampas mahkota dan menyerahkannya kepada Lulki dan Nage Ichi tanpa ia sadari bahwa kejadian itu dilihat oleh seorang matumat istana yang kebetulan berada di tempat itu dan bersembunyi. Huikau segera ditangkap. Dengan gagah berani Nona ini mengaku bahwa dia sama sekali tidak peduli akan urusan negara, tidak peduli siapa yang akan menjadi kaisar, akan tetapi bahwa ia melakukan itu semata metu untuk membantu Kua Kun Hong, suaminya. Ayahnya, bangsawan Kue'e, marah-marah dan tidak mengakuinya sebagai putri lagi. Ia lalu dijebloskan ke dalam penjara menanti keputusan hukuman, dan akhirnya ia hendak dipergunakan oleh Desan untuk mengambil hati ibu angkatnya, Ching Chow Aniu. Desan memang cerdik. Dia cukup mengerti bahwa Huikau bukanlah pemberontak, namun seorang yang mencintasi pendekar buta dan perbuatannya itu hanya terdorong oleh cinta dan kesetiaan. Kalau Huikau dibunuh, bukan saja tidak ada artinya, bahkan mungkin sekali hal itu akan mematahkan hubungan baik dengan Ching Chow Aki. Tentu saja dia tidak tahu bahwa Ching Chow Aniu sebetulnya membenci Huikau pula. Maka dia hendak mengambil hati orang-orang Ching Chow Aki dan menyerahkan Huikau kepada mereka sebagai umpan. Pada waktu itu, telah terjadi perubahan besar pada perkumpulan Ngo Lian Kau. Dahulu, lima tahun yang lalu, perkumpulan ini dipimpin oleh Kim Tau Tian Li, bidah dari kepala emas, murid Hek Hawe Aku Ibu. Di bawah pimpinan Kim Tau Tian Li yang direstui pula oleh iblis wanita Hek Hawe Aku Ibu, perkumpulan itu maju pesat. Ngo Lian Kau atau perkumpulan agama lima teratai adalah semacam agama sesat atau agama kelenik yang memuja kekuasaan iblis dan mempelajari ilmu-ilmu hitam. Tidaklah mengherankan bila pada waktu itu ketuhannya terkenal sebagai seorang ahli racun kembang dan jahatnya malahan melebih gurunya. Setelah guru dan murid yang jahat itu tewas, perkumpulan Ngo Lian Kau menjadi morat marit. Terjadilah perebutan-perebutan kekuasaan, karena ketua Ngo Lian Kau itu meninggalkan banyak harta benda di samping kedudukan serta pengaruh. Para anggota Ngo Lian Kau yang terdiri dari para pendeta-pendeta Ngo Lian Kau dan wanita-wanita, terpecah-pecah menjadi beberapa kelompok dan membela pilihan masing-masing supaya dipilih menjadi ketua sehingga terjadilah pertempuran-pertempuran. Tetapi kemudian muncullah tiga orang wanita sakti dari barat, yaitu Ang Hwa Asem Chimoy, tiga orang kakak beradik Ngo Kui Chiao, Ngo Kui Biao dan Ngo Kui Xiao yang selalu berpakaian serba merah. Tiga orang wanita yang usianya baru 3-40 tahun ini merupakan adik-adik seperguruan Hekwa Kui Bo, jadi masih terhitung bibi-bibi guru daripada Mendiang Kim Tau Tianli bekas ketua Ngo Lian Kau. Dengan kepandayan mereka, tentu saja dengan sangat mudah Ang Hwa Asem Chimoy ini menundukan semua anggota Ngo Lian Kau. Sejak itu, kurang lebih 4 tahun setelah ketua Ngo Lian Kau tewas, perkumpulan ini mengakui Ang Hwa Asem Chimoy sebagai ketua mereka. Sesudah Ang Hwa Asem Chimoy menjadi ketua Ngo Lian Kau, terjadilah perubahan hebat. Tiga orang wanita ini tak suka akan ilmu kelemik, tak suka akan ilmu sihir dan penggunaan racun. Mereka sudah mewarisi ilmu silat dan ilmu pedang yang sangat liai, kepandayan mereka semenjak mereka merantau ke barat telah mengalami kemajuan yang amat hebat sehingga mereka tidak suka mengandalkan diri kepada segala macam ilmu hitam. Juga, melihat para pendeta laki-laki yang sudah tua-tua mereka tidak suka melihatnya dan membubarkan para anggota pria dari Ngo Lian Kau, tidak lagi mengakui mereka sebagai anggota. Sebaliknya, mereka kemudian menerima anggota-anggota baru yang terdiri dari wanita-wanita muda dan cantik. Dan semenjak dipimpin oleh Ang Hwa Asem Chimoy inilah perkumpulan itu terkenal sebagai perkumpulan wanita cabul. Bila mana ada laki-laki terlihat di situ, sudah dapat dipastikan bahwa laki-laki ini adalah seorang pemuda tampan yang telah diculik dan orang itu selama hidupnya tidak akan dapat melihat dunia ramai lagi karena begitu dia sudah diapkir, tidak dibutuhkan lagi, maka dia akan dibunuh. Ang Hwa Asem Chimoy memilih anggota-anggota yang berbakat dan mereka ini tidak banyak jumlahnya. Kalau dulu anggota Ngo Lian Kau ada ratusan orang, sekarang hanya tinggal kurang lebih lima puluh orang lagi, semua wanita akan tetapi mereka ini rata-rata memiliki ilmu silat yang lumayan. Bahkan ketiga orang ketua baru ini telah memperhebat barisan Ngo Lian Tin, barisan lima teratai, yang dahulu diciptakan oleh Kim Tau Tian Li. Semua anggota-anggota Ngo Lian Kau adalah ahli-ahli barisan Ngo Lian Tin sehingga biarpun kini anggotanya hanya lima puluh orang saja dan tidak sebanyak dahulu, dan wanita semua, namun apabila dibandingkan dengan dahulu, perkumpulan ini malah lebih kuat. Seperti telah kita ketahui, Ang Hwa Asem Chimoy juga merupakan orang-orang yang memiliki ambisi untuk bisa mendapatkan kemuliaan di kota raja di samping usaha mereka mencari teman-teman yang pandai untuk membalaskan dendam mereka atas kematian Hek Hwa Akui Bon di Taisan. Oleh karena itu, tiga orang saudara ini menjadi tamu-tamu terhormat dari Cing Tau An Yau di Cing Chow Atsu. Seperti telah dapat kita duga, adalah tiga orang wanita sakti ini yang banyak membantu Cing Tau An Yau beserta teman-temannya sehingga siasat mereka di Taisan berhasil dengan baik hingga mengakibatkan hancurnya perkumpulan Taisan Pai yang mereka benci itu. Dan tidak aneh pula kalau pihak Cing Chow Atsu mengajukan sarang Ngo Lian Kau sebagai tempat pertemuan dan perundingan antara pihak mereka dan pihak jagoan-jagoan istana. Seperti juga pihak istana, mereka sendiri masih ragu-ragu dan sanksi apakah para jagoan istana itu benar-benar mau menerima uluran tangan mereka dan mau memberikan janji kedudukan. Demikianlah, pada hari yang sudah ditentukan, semua orang-orang Golian Kau telah siap sedia. Sebagai nyonya rumah, Ang HW Asem Cimo sudah mengatur tempat mereka sebaik-baiknya agar dapat menghormati para jagoan istana yang akan menjadi tamu-tamu agung. Semua anggota Ang Kau Lian Kau diberi tugas, ada yang mengatur penjagaan di sekeliling tempat itu untuk menjaga keamanan, ada yang bertugas melayani para tamu. Akan tetapi pada hari itu, mereka semua yang sebagian besar terdiri dari wanita-wanita muda yang cantik, berdandan dengan mewah, memakai pakaian baru dengan muka mereka dilapisi beda dan yangci, pemerah, lebih tebal daripada biasanya. Namun setiap orang anggota menggantungkan pedang pada punggung masing-masing, sehingga mereka ini kelihatan cantik manis, centil genit, akan tetapi juga gagah. Untuk menyenangkan hati jagoan-jagoan dari istana yang akan mewakili kaisar di dalam pertemuan dan perundingan ini, bangunan besar yang biasanya menjadi tempat tinggal ketuan Kau Lian Kau, sekarang dikosongkan dan dihias menjadi tempat perundingan yang cukup luas dan menyenangkan. Para pemasak sudah sejak pagi hari sibuk di dapur dan banyaklah itik dan ayam dipotong lehernya, di samping dua ekor babi disembelih. Untuk keperluan ini bahkan didatangkan dua orang tukang masak pria dari Kota Raja, dua orang laki-laki gemuk bermuka buruk akan tetapi yang sepasang tangannya pandai sekali menyulap masakan-masakan lezat. Arak wangi juga tidak ketinggalan, sudah dipilihkan arak tua yang baik. Pendeknya, pihak Cing Chow Atu melalui Inggo Lian Kau telah mempersiapkan penyambutan secara hebat dan besar-besaran. Semenjak kemarin, pihak Cing Chow Atu dan teman-temannya telah hadir di situ. Mereka ini terdiri dari belasan orang tokoh terkenal di dunia Kang O, tetapi yang penting disebut adalah Cing Toh Aniyo, Soh Mulai si jago Mongol beserta gurunya, si pendeta Kacong Ho Atu pentolan Mongol yang terkenal sakti. Tampak pula Bong Sima, jagoan mancu murid tunggal pak Tian Locu. Bong Sima ini terkenal dengan julukannya si tangan maut dan tingkat kepandainya tidak kalah oleh Soh Mulai maupun Cing Toh Aniyo sendiri. Tentu saja patut pula disebut Ang Hwe Asem Chimoi, sebab tiga orang wanita ini betul-betul sakti dan kepandainya mereka masing-masing jauh melampaui tingkat Cing Toh Aniyo dan kawan-kawannya, kecuali Kacong Ho Atsu. Tiga orang sumoi, adik seperguruan, Hek Hwe Aku Ibo ini memang masing-masing tidak setinggi Kacong Ho Atsu kesaktiannya, akan tetapi kalau mereka itu maju bertiga, kiranya Kacong Ho Atsu sendiri akan sukar menandingi mereka. Sesungguhnya mereka ini tidaklah sejujurnya hendak membantu pemerintah Beng Tiau. Seperti telah kita ketahui, mereka ini terdiri dari orang-orang yang berambisi, berpamrih, terutama sekali Soh Bulai atau Pangeran Sublai yang mengaku masih keturunan dari jenghiskan. Kalau kali ini mereka mengulurkan tangan hendak membantu Kaisar Beng Tiau dengan dalih mencari kedudukan dan kemuliaan, sebetulnya adalah karena mereka kini merasa belum cukup kuat untuk merampas kerajaan. Mereka hendak membaiki pemerintah dan menguasai kedudukan-kedudukan penting sehingga kelak lebih mudah bagi mereka untuk menggulingkan kerajaan Beng Tiau dan membangun kembali kerajaan Mongol. Ini termasuk cita-cita Soh Bulai yang didukung oleh gurunya, yaitu Kachong Ho Atsu, dan juga Ang Hwa Asem Chimoy. Akan tetapi cita-cita Bong Si masih tokoh Manchu lain lagi. Tokoh ini bercita-cita mempergunakan kekuatan bangsanya untuk mencoba menguasai kerajaan besar itu, karena sesungguhnya sudah sangat lama bangsa Manchu mengincar untuk berkuasa apabila kesempatan baik tiba. Cita-cita itu disetujui serta didukung oleh Cinto Anilu yang diam-diam telah lama mengadakan hubungan rahasia dengan Bong Si Ma pada hari yang ditentukan, pagi-pagi sekali rombongan dari kota raja sudah memasuki lembah sungai Huai. 50 orang rajurit pilihan termasuk pula pasukan pengawal kekerajaan, berbaris memanjang dipimpin oleh dua orang pengawal istana, yaitu Ang Moko dan Bong Lokai, mengiringkan para tokoh istana yang dikepalai oleh Ndesan. Para tokoh istana itu adalah Lui Tong Tiantecu yang berpakaian kuning, Bok Hwasyo dengan pakaiannya tetap sederhana dengan bagian dada setengah terbuka, Bawakalasi jagoan dari Nepali yang berkulit hitam dengan anting-antingnya yang besar bergantungan di kedua telinganya, itu Kiam Gui Hwa yang pendiam dan bersifat galak, dan Desan sendiri. Di tengah rombongan berkuda ini, juga naik kuda diapit oleh Desan dan Lui Tong Tiantecu, kelihatan Hui Kau si gadis muka hitam. Gadis ini menunggang kuda dengan muka tunduk. Ia menjadi seorang tawanan yang biarpun ia tidak dibelenggu dan naik kuda sendiri secara bebas, namun ia maklum bahwa di tengah orang-orang sakti ini ia sama sekali tidak berdaya. Melawan tidak ada artinya. Ia memang tak mengharapkan diampuni, tidak mengharapkan diberi hidup oleh mereka ini atau oleh ibu angkatnya, akan tetapi ia sama sekali tidak sudi memperlihatkan rasa takut, tidak sudi pula minta ampun. Hatinya malah berdebar penuh kebahagiaan kalau ia ingat bahwa semua penderitaan ini ia pikul demi membantu usaha Kun Hong, suaminya. Mati baginya bukanlah apa-apa asalkan Kun Hong selamat dan tugas yang dipikulnya berhasil terlaksana. Gadis ini ketika ditangkap dan diperiksa, dengan terus terang mengaku bahwa ia sengaja memberikan mahkota kepada Lolki untuk membantu tugas suaminya, Kua Kun Hong, untuk menyampaikan mahkota itu kepada Raja Mudayuwo di utara. Memang sesungguhnya desan dan kawan-kawannya tentu saja tidak membutuhkan pengawalan karena mereka terdiri dari orang-orang sakti. Tetapi pengawalan itu dilakukan bukan sekali-kali untuk menjaga keselamatan mereka, melainkan hanya untuk menambah keangkeran mereka sebagai utusan-utusan Kaisar. Mereka semua datang berkuda dan sebetulnya malam tadi mereka sudah harus sampai di lembah Sungai Huai, akan tetapi oleh karena musim hujan sudah tiba dan malam tadi hujan turun sangat lebat, mereka terpaksa menunda perjalanan dalam sebuah hutan dan baru pada pagi hari itu mereka dapat melanjutkan perjalanan ke lembah Sungai Huai. Sesudah hujan semalam, pagi hari itu hawanya sangat nyaman dan sejuk, pemandangan segar menyenangkan, akan tetapi sayang, tanah yang mereka lalui becek dan berlumpur. Pakaian seragam indah barisan itu banyak yang terkena lumpur yang memercik-mercik dari kaki kuda. Kedatangan rombongan ini lalu disambut penuh hormat dan manis budi oleh Cinto Anilu sebagai wakil dari rombongannya didampingi Ang HW Asem Cimoi sebagai nyonya-nyonya rumah. Para tokoh undangan Cinto Anilu yang sudah berkumpul juga keluar untuk turut menyambut. Tokoh berhadapan dengan tokoh, jago dengan jago sehingga pertemuan itu amat mengembirakan, dipenuhi kata-kata saling memuji dan saling merendahkan diri. Rombongan itu lalu dipersilakan masuk ke dalam bangunan yang sudah disediakan. Adapun para anggota pasukan diperbolehkan beristirahat. Mereka ini pun tidak melewatkan kesempatan baik dan gembiralah mereka melihat betapa para penyambut mereka adalah wanita-wanita cantik, yaitu para anggota engkau liankau. Suasana menjadi sangat meriah, baik di dalam bangunan di mana para tamu terhormat disambut, atau di luar bangunan dan di tempat-tempat sekelilingnya di mana para anggota pasukan sudah dapat mencari dan memilih pasangan masing-masing. Oleh karena para anggota pasukan dari istana itu bersama para anggota engkau liankau bersenang-senang dalam kesempatan yang amat baik ini, maka mereka menjadi lalai dan penjagaan yang seharusnya dilakukan menjadi kurang ketat. Keadaan ini menguntungkan Kun Hang dan ketiga orang pengantarnya, yaitu Lau Kin dan dua orang anggota HWAI Kai Pang lain lagi. Mereka ini adalah murid-murid HWAI Kai Pang yang penuh semangat, gagah dan berani. Karena mereka tahu bahwa tanpa diantar, sukarlah bagi seorang buta seperti Kun Hang untuk dapat menyelunduk masuk ke dalam sarang gol liankau, maka ketiga orang ini dengan nekat lalu menyediakan diri untuk menjadi pengantar. Lemahnya penjagaan memudahkan mereka untuk dapat menerobos masuk dan dengan kepandayan mereka, empat orang ini dengan mudah mebekuk empat anggota pasukan, merampas pakaian mereka dan di lain saat Kun Hang dan tiga orang pengantarnya telah menyamar sebagai empat orang anggota pasukan istana. Dalam pakaian ini, mereka lebih leluasa hingga akhirnya mereka berempat dapat menyelingap ke dalam bangunan, mencari tempat untuk mengintai dan mendengarkan percakapan. Di dalam ruangan yang luas itu, kedua pihak telah lengkap untuk mengelilingi meja yang diatur jajar berbentuk bundar. Hui kau berdiri di tengah-tengah, seolah-olah dijadikan barang tontonan. Sekarang gadis itu tidak tunduk lagi seperti ketika naik koda tadi. Dia berdiri tegak dengan pandang macu berapi-api menyapu para tokoh yang sudah duduk di sekelilingnya. Dengan sikap gagah dan lantang ia berkata, Tak perlu banyak bicara lagi. Kalian adalah orang-orang terkenal di dunia Kang Ou dan kalau terjatuh ke dalam tangan kalian, sampai mati pun aku tidak penasaran. Ibu angkatku atau penculiku membenciku, ayah sendiri pun membenci, ibu kandung tak berdaya. Apalagi artinya hidup. Mau hukum boleh hukum, mau bunuh, siapa takut mati. Mau anggap aku pengkhianat maupun pemberontak, terserah. Pokoknya bagiku sama saja, aku sudah melakukan hal yang kuanggap membantu tugas suamiku, kuakun Hong. Habislah, aku tidak mau bicara lagi dan apa yang kalian hendak lakukan atas diriku, terserah. Hati Kun Hong terharu bukan main mendengar suara ini. Suara bidadari yang biasanya halus merdu penuh getaran jiwa kini lantang dan nyaring penuhi bawah hingga keadaan di ruangan itu seketika hening. Agaknya semua orang yang berada di dalam ruangan itu terpengaruh oleh sikap yang amat berani dari gadis itu. Kun Hong sedang memutar otak, menimbang-nimbang apa yang harus dia lakukan untuk dapat menolong Hui Kau. Dia cukup maklum bahwa keadaan amat berbahaya, bahwa di dalam ruangan itu terdapat tokoh-tokoh sakti yang sukar dilawan dan bahwa dia seorang diri tidak mungkin sanggup menghadapi pengeroyokan mereka. Akan tetapi dia pun tidak dapat membiarkan Hui Kau terancam bahaya maut, dan untuk menolong nona ini dia siap mempertaruhkan nyawanya sendiri. Tiba-tiba kesunyian itu dipecahkan oleh suara ketawa terkekeh-kekeh. Semua orang di dalam ruangan itu menengok dan tahu-tahu berkelebat bayangan orang yang setelah tiba di situ berubah menjadi seorang kakek berkulit hitam. He lo jin. Hahaha hehehe, the sun, percuma saja kau membawa puluhan orang pengawal, mereka itu manusia-manusia tidak becus dan datang ke sini bukan melakukan penjagaan. Tetapi malah main gila dengan perempuan-perempuan lingkolian kau yang tak tahu malu, malah ada yang mengintai ke sini seperti mat sembata. Benar-benar tiada guna, hahaha, hehehe. Sambil berkata demikian, tiba-tiba tubuhnya berkelebat mendekati tempat persembunyian Kun Hang berempat. Tongkat hitamnya menyambar empat kali. Terdengarlah suara keras tembok jebol disusul menjeritnya Lau Kin dan dua orang saudara seperguruannya yang roboh dengan kepala pecah berhamburan. Kun Hang tadi pun amat terkejut sebab merasa betapa ujung tongkat menembus tembok menghantam kepalanya, maka cepat dia miringkan kepala sehingga tongkat itu tidak mengenai sasaran. Iih, mengapa yang seorang tidak roboh he lo jin berseru kaget dan heran sambil melompat mundur. Kun Hang maklum bahwa tempat sembunyinya tak dapat dirahasiakan lagi. Dia menyesal bukan main betapa tadi karena tidak menyangka-nyangka, dia tidak sempat menolong tiga orang anggota HWAI Kaipang itu sehingga mereka tewas oleh tongkat heklo jin yang lihai dan ganas. Dengan cepat dia lalu merenggut lepas pakaian pengawal yang tadi dirampas dan dipakai di luar bajunya sendiri, kemudian sekali dorong dia telah mendobrak pintu dan melangkah masuk dengan sikap tenang. Semua metode dalam ruangan itu sekarang ditujukan kepadanya. Beberapa orang di antara mereka yang pernah merasakan kelihayaan si pendekar buta ini berdebar hatinya karena gentar. Apalagi sikap Kun Hang yang amat tenang dengan langkah-langkah lambat itu benar-benar amat mengecutkan hati, seakan-akan membawa ancaman maut yang hebat. Kun Hang HWi Kao berseru kaget dan heran bercampur khawatir ketika dia melihat munculnya orang yang sama sekali tidak disangka-sangkanya itu. Tentu saja di tempat dan pada saat lain tidak akan merasa bahagia dan gembira sekali berjumpa dengan orang yang dikasih ini, akan tetapi saat itu dan tempat itu sama sekali tidak tepat untuk mereka saling bertemu. Kun Hang, kenapa kau kesini HWi Kao merangkul sambil bertanya dengan suara penuh kegelisahan, sama sekali tidak merahasiakan perasaannya lagi. Betapa jauh bedanya sikap gadis ini tadi dengan sekarang. Tadi, meskipun dia maklum bahwa dia sedang menghadapi bahaya maut, dia tetap tenang dan tabah, malah sikapnya menantang. Sekarang, begitu Kun Hang muncul, segera dia menjadi ketakutan, suaranya mengektar penuh kegelisahan. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari telinga Kun Hang yang tajam sehingga dia merasa tenggorokannya seperti tersumbat. Alangkah besarnya cinta kasih gadis ini terhadapnya. Dia melepaskan rangkulan HWi Kao dan menggandeng tangan gadis itu sambil berkata lirih, HWi Kao, biarlah kita mati bersama. Butiran-butiran air mati bening menetes turun dari sepasang mati gadis itu, akan tetapi bibirnya yang manis tersenyum, dan jari jemari tangannya saling meremas dengan jari-jari tangan Kun Hang. Dalam saat menghadapi ancaman maut itu, benar-benar kedua orang muda ini merasa betapa teguhnya jalingan cinta kasih murni mengikat hati masing-masing. Mereka rela berkorban, rela mati bersama. Kun Hang, kita melawan. Melawan mati-matian. Mari kita mati bersama, akan tetapi mati sebagai sepasang harimau, bukan sebagai sepasang kelinci, bisik HWi Kao. Ucapan ini seketika menggugah semangat Kun Hang, tongkat di tangan kanannya mulai menggigil. Jangan khawatir, aku akan melindungimu, HWi Kao. Mereka itu tidak akan mampu mengganggu selembar rambutmu tanpa melalui mayatku. Hek Lojin tertawa nyaring. Hahaha hi-hai-hai-hai. Betapa romantisnya. Hahaha, pasangan yang cocok. Hi, orang buta, namamu Kwa Kun Hang. Hahaha, inikah yang membuat kecut hati para jagoan? Kawan, alangkah lucunya, betul-betul memalukan sekali. Hi, orang buta, hayo kau berlutut lagi dan mengangguk-angguk tujuh kali di depan kakehku seperti di dalam hutan itu, baru aku mau ampuni kau. Panas sekali rasanya telinga Kun Hang. Dengan tangan kirinya dia menarik HWi Kao ke belakangnya untuk melindunginya, kemudian dia berdiri tegak dengan tongkat di tangan kanan, siap menghadapi kakek lihai ini. Hek Lojin, kau amat sombong, tak tahu orang mengalah karena mengingat usiamu yang sudah lanjut. Kiranya kau hanyalah seorang kakek yang sudah pikun dan yang tidak patut dihormati oleh orang muda. Tanpa alasan tak sediaku berlutut dan minta ampun padamu atau kepada siapapun juga. Hwahahihi he. Benar-benar tabah anak ini. Pantas bikin heboh. Desan, apakah di antara jagoan-jagoanmu tidak ada yang berani menangkap dia? Desan dan teman-temannya tidak menjawab. Bok Hwesio marah sekali, akan tetapi dia tidak begitu bodoh untuk dapat diadu oleh kakek yang tidak disukainya itu, maka dia pun dam saja. Akhirnya Desan pun berkata, Suhu, lebih baik kita segera turun tangan membunuhnya sebelum dia membuat kacau pertemuan ini. Wah-wah-wah, jadi tidak ada yang berani? Nah, bagaimana dengan tokoh-tokoh yang katanya hendak membantu pemerintah? Tentu ada yang berani menawan bocah buta ini. Ataukah memang tidak ada yang berani pandang matanya menyapu Cinto Anyo dan teman-temannya? Kat Song Ho Atsu dan Ang Hw Asem Cimoy maklum akan kelihayan Kun Hong, akan tetapi mereka tidak takut karena memang belum pernah secara sungguh-sungguh mengukur tenaga. Mendengar semua itu, otak Kun Hong yang cerdik segera mendapat akal. Terang bahwa kakek yang bernama He Lo Jin ini biarpun sombong dan aneh, ternyata mempunyai sikap yang cukup gagah, yaitu agaknya enggan untuk mengeroyok lawan. Oleh karena itu Kun Hong cepat berkata, He Lo Jin, untuk apa banyak pidato? Jelas bahwa semua temanmu tidak ada yang berani menju satu lawan satu. Daripada capek mulutmu, apa tidak lebih baik kalian semua maju mengeroyokku? Haha, tokoh-tokoh dunia Kang Ong sekarang memang hanya namanya saja yang besar, menghadapi seorang muda buta saja beraninya hanya mengeroyokan. Tentu saja, Kun Hong. Mana ada di antara mereka ini berani menghadapi musaru lawan satu? Aku berani bertaruh potong kepalaku kalau di antara mereka ada yang sanggup menangkan kau hui kau menambai api yang dinyalakan Kun Hong. Akal ini berhasil membuat panas hati para tokoh itu, terutama sekali Desan, Lui Kong Tiantecu, Bok Hau Sio, Kacong Ho Atsu dan Ang Hwe Asem Chimoy. Yang lain-lain biarpun panas namun diam-diam mengaku bahwa mereka tidak akan dapat menangkan Kun Hong kalau seorang lawan seorang. He Lo Jin paling panas perutnya. Heh, memalukan sekali. Kita adalah orang-orang yang mengaku gagah. Masa harus keroyokan? Apa sih kepandaian bocah buta ini? Kita harus bersikap gagah dan tegas. Tadipun ada tiga orang pengawal, biar mereka itu anak buah muridku, sekali turun tanganku bunuh karena mereka mengintai. Yang tidak dapat berlaku tegas dan gagah, percuma saja mengaku orang gagah hendak membantu Kaisar. Ha ha ha, He Lo Jin, percuma saja kau menengkol kemudian uring-uringan seperti ini. Orang-orang dari Cinto Atsu apa ada yang patut disebut sebagai orang gagah? Mereka itu merupakan pengecut-pengecut tidak tahu malu, apalagi Cinto Anilu yang diam-diam mengajak teman-temannya menyerbu Tai San Pai. Tanpa men keroyokan, apa mereka berani berkelahi? Ha 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 ha, marilah Hui Kau, kita keluar saja dari ruangan ini. Terlalu banyak kutu busuk di sini, baunya tidak tertahan. He Lo Jin, aku menanti di luar, di tempat lega kita boleh bertempur sampai mati. Sambil menggandeng tangan Hui Kau, Kun Hang mengajak Nona itu keluar dari ruang itu. Hui Kau maklum bahwa pendekar buta ini menghendaki tempat yang lega sehingga leluasa bergerak apabila terjadi pertempuran yang tidak dapat disangsikan lagi tentulah menjadi pengeroyokan. Hati Nona ini menjadi besar. Kalau tadi ia tidak takut mati, sekarang ia malah bergembira karena berada di samping orang yang dikasihinya. Mati atau hidup, bersama Kun Hang ia rela. Maka dialah yang kini menarik tangan Kun Hang diajak keluar melalui pintu. Biarpun tidak memegang senjata, namun Hui Kau siap untuk bertempur dengan tangan kosong, melawan mati-matian. Ching To Anio marah bukan main mendengar ucapan Kun Hang yang amat menghinanya tadi. Apalagi melihat Hui Kau menuntun Kun Hang keluar dengan sikap begitu mesra, hatinya seperti dibakar. Ingin sekali bacok dia membuat mampus dua orang yang sangat dibencinya itu. Betapapun juga, ia adalah majikan pulau Chin Choa Chu yang sudah terkenal. Ilmu silatnya tinggi dan ia adalah bekas kekasih Siang Choa Ong Giam Kim. Mana ia sudi dihina begitu saja? Ia segera berkedip memberi isyarat kepada Bong Sima sambil melompat keluar dan berseru. Iblis buta, kau jangan sombong. Hui Kau perempuan hina, tanganku sendiri yang akan merenggut nyawamu. Sambil tertawa-tawa Hek Lo Jin juga melangkah keluar menyeret tongkat hitamnya, dikuti semua yang hadir dalam ruangan itu. Ternyata Kun Hang sudah berdiri di luar bangunan, di tempat yang lega. Akan tetapi pagi hari itu matahari tidak muncul karena tertutup mendung-mendung tebal. Agaknya alam memberi tanda bahwa pada hari itu akan terjadi pertempuran hebat dan bumi akan bermandikan darah manusia. Para anggota Angko Lian Kau dan para anggota pasukan istana tertarik oleh keadaan kacau ini dan berdatangan. Kun Hang dan Hui Kau tetap tenang walaupun maklum bahwa mereka telah terkurung banyak orang lawan. Siapa berani maju Kun Hang bertanya, suaranya tetap ramah tapi mengandung ejekan. Satu-satu ataukah keroyokan? Terserah kepada kalian. Asal kalian ingat bahwa aku kuah Kun Hang tidak pernah mencari permusuhan dengan kalian, akan tetapi kalianlah yang memusuhi aku dan Hui Kau. Kalau kalian tidak mengganggu kami, kami pun akan pergi baik-baik tanpa mengganggu kalian. Akan tetapi kalau kalian menyerang, sudah barang tentu kami akan membela diri. Kun Hang, enak saja kau bicara. Sudah jelas kau pengkhianat. Kau pemerontak hendak melawan pemerintah yang sah dan perempuan ini adalah pembantumu, kau masih pandai pura-pura suci desan berkata lantang. Kening Kun Hang berkerut mendengar suara desan. Dia benci orang ini dan biarpun dia bukan seorang yang suka membunuh, rasanya dia akan suka membunuh pemuda ini mengingat akan perbuatannya yang biadab terhadap mendiang Jandayo. Akan tetapi dia menahan kemarahannya. Dia takkan mencampur adukkan urusan pribadi dengan urusan sekarang ini. Desan, kau lar belang. Kau tahu dengan baik bahwa aku bukanlah seorang yang suka ikut campur urusan negara. Memang aku mempertahankan mahkota kuno dan rahasianya karena aku ingin membantu usaha mendiam pamantan hok, menyelesaikan tugasnya menyampaikan mahkota kuno dan rahasianya kepada yang berhak. Sayang, pamantan hok yang gagah perkasa itu pun tewas oleh kecurangan orang-orangnya Cinto Anyo. Memang pengecut dan curang sekali nenek pulau Cinto Atu itu. Cinto Anyo menjerit marah. Dalam kemarahannya mengingat sikap wanita itu kepada Hui Kau, Kun Hang sudah menggunakan makian yang benar-benar menusuk perasaan dan keangkuhan Cinto Anyo. Andai kata ia dimaki iblis wanita sekalipun, kiranya Cinto Anyo tidak akan semarah kalau dimaki nenek. Dia memang sudah tua, namun hatinya melebih gadis remaja mudanya. Kua Kun Hang pengemis buta. Kau berani menghina Nyonya besarmu sambil berteriak demikian Cinto Anyo sudah melompat maju dengan pedang terhunus. Gerakannya ini diikuti oleh Bong Sima yang juga sudah mencabut pedang yang hitam dan ampuh. Kua Kun Hang, aku pun mesti menagih hutang nyawa guruku paktian locu padamu kata tokoh mamcu ini dengan suara berat. Kun Hang terkejut. Kiranya Bong Si masih orang mancu yang pandai memainkan pedang dan memiliki tenaga luekang yang lihai ini adalah murid paktian locu. Agaknya baru sekarang dia ini tahu bahwa gurunya dahulu tewas dalam pertandingan menghadapinya. Tetapi dia tidak menjadi gentar karena sudah pernah mengukur kepandayan orang mancu ini, juga dia dahulu pernah bergebrak dengan Cinto Anyo. Tadi Hui Kau sudah membisikinya bahwa dia harus berhati-hati menghadapi beberapa orang yang berada di situ, terutama sekali Bok Hawesyo, Kacong Ho Atsu, dan ketiga Ang Hwe Asem Chimoi. Lima orang itulah yang merupakan lawan berat, sekarang ditambah lagi dengan Heklojin yang kiranya tidak kalah lihainya dibandingkan dengan yang lima orang itu. Kalian akan maju berdua mengeroyoku? Silakan tantang Kun Hang yang mendengar gerakan Cinto Anyo dan Bong Sima tiba-tiba Hui Kau berseru, Cinto Anyo, mengingat bahwa engkau pernah menjadi ibu angkatku, lebih baik kau jangan melawan Kun Hang dan pulanglah saja ke Cinto Atsu dengan aman. Kau tidak akan menang dan aku tidak ingin melihat kau tewas di tangan Kun Hang. Ucapan Hui Kau ini keluar dari hati sejujurnya. Biarpun ibu angkat ini kerap kali bersikap sewenang-wenang dan tidak baik kepadanya, namun ia masih ingat bahwa ketika kecil ia dirawat dan dididik oleh nyonya galak ini. Akan tetapi dasar watak Cinto Anyo memang sombong dan galak, ucapan ini diterimanya salah dan ia malah menjadi marah sekali. Hui kau perempuan rendah! Tak usah banyak cerewet, lihat pedangku akan menembus jantungmu. Ucapan ini ditutupnya dengan sambaran sepasang pedangnya ke arah Hui kau. Sungguh sebuah serangan maut karena sekaligus sepasang pedang itu menebas leher dan menusuk dada. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati